RUU penyelenggaraan pemilu telah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walkout. Dengan disahkannya ambang batas presiden 20% jumlah kursi di DPR, maka undang-undang pemilu yang baru berpotensi menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Undang-undang pemilu yang baru telah mematok angka presidential threshold sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR. Kemungkinan Pilpres 2019 akan menghadirkan beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkaca pada perolehan kursi DPR 2014-2019, maka tak satupun partai politik yang mampu mengajukan pasangan calon presiden dan wakilnya selain harus berkoalisi. PDI Perjuangan yang memiliki 18,8% suara misalnya, ia akan berkoalisi dengan sejumlah partai pendukung pemerintah seperti Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKB. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 54,67% suara. Gerindra yang sejak awal menjagukan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019 juga harus berkoalisi. Sejauh ini pasangan koalisi yang paling klop adalah PKS dengan 6,79% suara. Sayangnya jika ditotal, suaranya baru 18,6%. Sementara itu, Partai Demokrat juga ingin mencalonkan presiden di pemilu 2019. Hanya saja dengan 10,19% suara, Demokrat terpaksa berkoalisi. Dan pasangan koalisinya yang paling cocok adalah Partai Amanat Nasional dengan 7,59% suara. Tapi jika ditotal, jumlahnya belum mencukupi batas minimum 20% suara. Secara umum, koalisi parpol di pemilu 2019 berpotensi menghasilkan tiga pasangan Capres dan Cawapres. Hanya saja dari kombinasi itu, hanya koalisi PDI Perjuangan yang bebas melenggang. Sementara koalisi Gerindra dan koalisi Demokrat harus berjuang keras mendapatkan jumlah suara minimum. Salah satunya dengan menarik dukungan Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 6,53% suara. Dengan kombinasi ini, suara Partai Persatuan Pembangunan menjadi penentu arah koalisi di pemilu 2019 mendatang. Kedatih demikian, perubahan peta koalisi masih sangat mungkin terjadi seiring dengan terbukanya komunikasi antara Partai Politik peserta pemilu 2019. Tim Liputan, Berita 1. Mengapa kemudian ini menjadi sorotan? Karena biasanya menjadi polisi itu suatu kebanggaan. Menjadi PNS juga itu suatu kebanggaan. Tapi kemudian kalau di sana masyarakat masih mengeluh, ada kemudian peluang-peluang untuk suap. Itulah kemudian muncul angka-angka itu. Kita memperbincangkan ini dengan Pak Martinus, Mas Femri dan juga ada Pak Herman di ujung telepon. Menyambung tadi Pak Herman, kalau Pak Martinus mengatakan tadi untuk mengurangi interaksi antara para calon dan juga istilahnya joki atau calon-calon titipan ini. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Polri misalnya membuat elektronik-elektronik tertentu, misalnya itilang, atau juga tesnya lewat komputer. Kalau untuk CPNS ini sendiri apa, Pak Herman, untuk mengurangi interaksi ini? Salah satunya dengan mendigitalitasi proses. Misalnya dalam pengusulan formasi, kan sebelum ditetapkan itu ada pengusulan formasi. Ini pun sangat rentan ya, terjadi kesepakatan yang kurang baik. Sehingga ini diantisipasi, hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja dari instansi, itu disampaikan ke Menpan melalui e-formasi. Jadi formasinya di-entry secara digital. Nah kemudian dalam pelaksanaan, tadi sudah dijelaskan, itu menggunakan komputer ases-eses. Demikian juga pada saat pendaftaran, tidak ada lagi interaksi pendaftar berhubungan dengan petugas. 100% dilakukan secara online. Jadi kalau gagal, tidak hati-hati, saya kira itu tidak bisa, tidak berhasil mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS. Jadi semua tahapan itu dibantu dengan elektronik. Ini salah satu upaya, salah satu ikhtiar untuk meminimalisasi pertautan antara peserta, keluarga peserta, dengan penyelenggara. Baik. Komputer juga dioperasikan oleh manusia. Bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kemudian itu memang benar-benar bersih, bahwa kemudian itu memang benar-benar dapat dipercaya begitu, Pak? Ya memang, kemungkinan penyimpangan kan selalu ada. Tapi paling tidak, ini satu ikhtiar diminimalisasi. Karena dengan komputerisasi, proses pelaksanaan seleksi ini kan real time. Ya, pada saat itu anak-anak mengikuti proses seleksi, dan saat itu juga hasilnya bisa diketahui, bisa dimonitor oleh siapa saja. Kalau ada upaya-upaya manipulasi, kan langsung bisa terdeteksi. Nah, itu salah satu kelebihan ya, dengan menggunakan alat bantu elektronik atau alat bantu teknologi. Oke. Pak Herman, ini setelah dia mengikuti tes dan lulus dari tes komputerisasi itu tadi, lalu tes-tes apa lagi yang harus seorang CPNS ini lalui, sampai dia benar-benar lulus menjadi PNS di Indonesia? Tes itu ada dua tahap. Ada tes kompetensi dasar, ada tes kompetensi bidang. Untuk tes kompetensi dasar memang itu sepenuhnya menggunakan komputer. Sehingga memang untuk tes kompetensi dasar tidak ada celah sama sekali untuk dimanipulasi. Yang memang harus diwaspadai, tes kompetensi bidang. Karena di tes kompetensi bidang, antara lain misal, itu ada wawancara. Itu kan subjektifitas ada ya, sehingga peluang-peluang yang tidak dikendaki bisa saja terjadi. Tetapi tentu dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat, dengan adanya sistem yang dibangun, standar operasional dan prosedur yang ketat mudah-mudahan itu pun bisa diminimalisasi. Oke, artinya? Tidak untuk semua informasi. Misal, pengalaman tahun 2014 itu sebagian besar instansi hanya melaksanakan tes kompetensi dasar. Jadi tidak dengan tes kompetensi bidang, hanya beberapa saja. Bagi tenaga-tenaga yang spesifik, formasi-formasi yang spesifik, memang ada permohonan dari instansi untuk dilengkapi juga dengan tes kompetensi bidang. Baik, ya artinya ini juga merupakan PR dari juga kementerian PAN-RB ya, untuk melihat bagaimana nanti tes kompetensi dan juga wawancara itu benar-benar terjaga begitu ya. Agar tidak adanya persepsi itu lagi. Kita punya penelpon, ini di ujung telpon juga ada Pak Rojak di Jakarta ya? Pak Rojak di Palembang. Di Palembang, maaf ya. Halo Pak Rojak. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Rojak. Silahkan, apa yang ingin disampaikan? Di sini ada Pak Martinus dan juga ada Mas Febri, Pak Rojak. Ini kayaknya Mbak Bobi sama Mas Carlos dengan Pak... Apa yang sebelah Pak Martinus? Pak Martinus, ya. Bukan, bukan yang... Mas Febri. Mas Febri yang ingin saya tanyakan, masalah penyerimaan tes JPNS di Setan ini. Jadi baru-baru ini... Halo? Iya, silahkan Pak. Baru-baru ini kan ada penerimaan JPNS melalui Setan. Jadi waktu pertamanya ada Rp180.000 seleksi pertama, terus itu yang lulus Rp20.000, yang akan diambil Rp7.000. Setelah tes itu Rp20.000 lolos, terus akan diambil Rp7.000. Ketika tes kesehatan, ketika tes kesehatan dengan jas, yang di bawah anak saya itu malah lulus yang jasnya itu. Itu saya bingung, gimana cara passing grade-nya, kan? Anak saya waktu itu larinya di atas lima, yang empat, empat lebih dikit. Itu malah bisa lulus. Masalahnya, kesehatan dulu, kalau nggak kesehatan dulu, nggak bisa ikut jas, kan? Kalau per week ada penyakit dan sebagainya. Jadi kami bingung, gimana ini passing grade-nya. Dan waktu itu pengumuman kota Palembang itu tanggal 24, itu sekitar setengah tiga malam keluar, dan hanya sedikit, hanya empat orang apa mewakili Palembang ketika itu? Nah, sesuai perbincangan kita siang ini, Pak Rosak, saya ingin bertanya, apakah kemudian mungkin menemukan pada saat itu adanya upaya-upaya interaksi dengan mungkin, orang yang ingin membantu, dan harus mengeluarkan sejumlah uang, atau seperti apa, Pak Rosak? Tidak ada, tidak ada. Yang kami rasakan itu, bagaimana cara menghitungnya, kok yang di bawah bisa lulus, yang lebihnya nggak lulus. Misalnya anak saya itu kan orang global. Oke, baik Pak Rosak, kita sudah menangkap apa yang Pak Rosak maksud ya. Mungkin ini ada informasi yang tidak sampai kepada para calon pegawai negeri sipil ini. Baik Pak Rosak, terima kasih. Kita ke Mas Febri. Kita ke Mas Febri. Mas Febri, kalau kita lihat bahwa sudah ada banyak usaha gitu, yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, juga dari pihak kepolisian, untuk meminimalisir adanya interaksi yang Anda katakan itu tadi. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan untuk, ya tidak ada penembak di atas kuda tadi, bahwa seorang itu sebenarnya punya kualitas, tapi tidak pede gitu? Ya, kalau seperti yang tadi sampaikan, bahwa memang kalau bisa, memang interaksi itu diminimalisir dengan menggunakan sistem IT. Ya, saya rekumen PNS ketika, yang seperti yang sampaikan Kementerian Pan-RB itu, tadi sudah betul itu, bahwa penentuan formasi itu satu daerah, formasinya itu dapat berapa. Nah, itu yang seringkali jadi titik rawan korupsi, karena banyak dibuka pintu lobby dan segala macam. Nah, ke lobby itu satu daerah, misalnya cuma dapat 100, kemudian di lobby, ya dapat 200. Tapi store duit, ya kemana-mana itu uangnya. Nah, itu sekarang harus dilihat betul itu. Memang, apakah memang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan kebutuhan berapa kebutuhan PNS di satu daerah itu. Dan dari situ besar kelihatan. Tapi memang untuk melihat itu pun juga kadang-kadang kan tergantung kebutuhan daerah, ya daerahnya memang butuh segitu atau tidak. Dan itu membuka celah juga. Yang kedua, memang pada saat pendaftaran, selama ini kalau misalnya mendaftar, ada orang mengajukan pendaftaran, kadang-kadang kalau ada orang yang berpotensi, semua penentia itu dihilang-hilangkanlah berkasnya. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai IT secara online, itu juga sudah nggak bisa lagi. Jadi bisa. Atau juga ada orang yang fiktif gitu, juga ada juga tuh. Orang yang sudah meninggal gitu, meninggal terus ijazahnya dipakai untuk rekrutan PNS. Ada juga dulu begitu. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi, karena nanti akan diverifikasi kan, kalau sudah dimasukkan. Nah, yang paling banyak dulu memang ujian tertulis. Ujian tertulis lakukan secara manual. Dan kemudian jawabannya itu, ya orang yang bayar itu yang lulus. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai sistem IT, CAT. Nah, cuma kan memang masalahnya sekarang adalah, memang apakah ada audit forensik atas itu apa tidak? Saya tahu ada apa tidak gitu. Itu pertanyaan saya tadi, bahwa manusia juga yang mau operasikannya kan? Kami juga di IC sampai sekarang belum tahu apakah ada audit forensik tidak atas tes-tes itu. Mungkin audit forensik IT ya. Mungkin kan adanya permainan ya di sistem IT. Teknologi bisa apa saja dilakukan. Dan kemudian itu juga di bagian soal pengumuman, kadang-kadang kan orang ini merasa nggak percaya diri gitu. Sudah lulus begitu, tapi kemudian ada yang minta uang. Dia tetap dia kasih juga, karena merasa udah lulus. Takut di main-mainin lagi. SK-nya tidak keluar, nomor induk pegawainya tidak lulus. Masih ada juga tahapan yang lain. Tapi memang CAT itu, itu memang sudah cukup mengurangi secara signifikan. Justru kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Febri tadi, mungkin interaksi itu terjadi tidak pada fase ketika pendaftaran sampai kemudian pengumuman.